Pemirsa infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Mambra Motengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mambra Motengah belum lama ini menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pembahasan Raperda tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mambra Motengah. Sidang Paripurna tersebut digelar di salah satu hotel yang ada di kota Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Mambra Motengah Rikiham Pagawak menyampaikan ada beberapa program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Mambra Motengah di mana saat ini pemerintah Kabupaten Mambra Motengah sedang melakukan pengerjaan penyempurnaan gedung kantor bupati dan kantor DPRD Kabupaten Mambra Motengah. Bupati RHP menambahkan yang menjadi kendala yakni terkait dengan pembangkit listrik di mana pemerintah telah melakukan komunikasi dengan pihak PLN. Kabupaten Mambra Motengah Rikiham Pagawak menyampaikan bahwa keterlambatan sidang dikarenakan pemerintah harus menyesuaikan dengan sistem APBD yang baru dari pemerintah pusat sehingga beberapa kabupaten mengalami keterlambatan termasuk Mambra Motengah. Selain itu, Rikiham Pagawak juga sampaikan anggaran APBD Kabupaten Mambra Motengah di tahun ini mengalami penurunan di mana terdapat pemotongan anggaran APBD seperti dana alokasi umum dan juga dana otonomi khusus yang dipotong untuk penyelenggaraan pekan olahraga nasional. Rikiham Pagawak berharap setiap program dari masing-masing OPD pemerintah Kabupaten Mambra Motengah dapat menyesuaikan dengan APBD yang ada sehingga program kerja dari masing-masing OPD dengan waktu yang ada dapat dipercepat sehingga tidak menjadi masalah di akhir tahun anggaran 2021.